Karena ternyata jadi orang dewasa tuh, ya gitu, gak ada pakemnya mana yang bener, mana yang salah Manda aduh acting pertama kali sama Ardito gimana? Dia kan pertama di film ini Acting, ya? Dito tuh profesional banget sih, gitu Dan setauku kan Dito sebelumnya udah pernah acting ya, di webseries, kalau gak salah gitu, di beberapa webseries Terus setauku Dito juga punya background kuliah film Jadi, aku awalnya mikirnya kan kayak, oh mungkin gak awam-awam banget kali ya Dito gitu Terus kemudian pas kita pertama kali ditemuin pas screen testnya Dito, maksudnya memang itu screen test pertamanya Kale gitu Langsung ada aku di kantor di cinema, udah pas kita nyoba dialog dan gimana cara dia membawakan Kale Aku langsung merasa, oh dia Kale sih, gitu Karena awalnya pasti aku kayak, Dito kan penyanyi ya gitu Kalo misalnya dia acting kayak gimana gitu, dan ternyata nyamuk gitu, dan dia sangat mau open gitu sama Kemistrinya sendiri susah gak sih berapa lama ngebangun kemistrinya? Proses reading itu kan sebulan Sebulan, ya jadi kurang lebih sebulan, karena sebulan itu cukup intensi, setiap hari kita readingnya Cuma dibagi-bagi sih, kayak misalnya hari ini fokus ke couples, berarti aku sama Dito, Karyo sama Kagla gitu Terus nanti besoknya, memang sebagian besar sih readingnya tuh lebih intens di bagian keluarga gitu Karena kan ya masalahnya memang lebih seputar keluarga gitu Tapi, kayak misalnya aku sempet jalan-jalan bareng aku, Dito, Sheila, sama Om Doni Kita tuh sempet keliling malem-malem tuh ke tempat berbagai live music gitu Jadi kayak, yaudah kita nongkrong bareng keluarga, plus ada cowok lah ini dari luar keluarga nih si Kale ini Dan disitu kita ngobrol banyak Kalau aku sih banyak ngobrol gitu, maksudnya aku beruntung juga Dito, tipe orang yang mau open sama lawan mainnya gitu Terus kadang-kadang kalau misalnya kita, apalagi di filmnya memang jadi love interest gitu ya Susah kan kalau misalnya orangnya tertutup, tidak gampang sharing gitu kan Dan kadang-kadang kita butuh itu juga untuk, ya gimana sih referensi dia biasanya bersikap misalnya sama cewek seperti apa gitu Dan ya itu banyak ngobrol dan memang proses pre-production, kayak reading gitu, penting sih Untungnya kita di fasilitasi untuk itu Kenapa, Dito, kenapa tuh ternyata sih gitu lho? Kenapa, Dito, kenapa udah sering lu udah ngapain film kemana dia? Wah, itu tanya Dito sih Jangan tanya apa, aku nggak tau ya Maksudnya aku se-membantu dia seperti apa, nggak tau Cuma mungkin aku memang kalau diset, kalau misalnya Dito butuh diskusi tentang...